Biasanya kalau teman-teman gunakan kartu kredit, apalagi yang bersifat konsumtif lah, kita akan menggunakan modal dari kartu kredit ini untuk trading. Halo, rekan trader. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew, Andrew Chai, dalam channel ProfitsTrading.com Kali ini, Andrew akan men-share salah satu trading plan atau salah satu ide trading, yaitu bagaimana cara kita bisa trading forex tanpa modal dengan menggunakan kartu kredit. Nah, kok bisa? Ya bisa dong. Makanya buat teman-teman yang punya kartu kredit, perhatikan ide trading ini. Dan ya ini opsional ya, teman-teman boleh praktekan kalau teman-teman rasa bisa. Nah, tapi kalau menurut teman-teman ini, teman-teman tidak cocok ya tidak perlu dipraktekan. Anggap saja ini sebagai salah satu pengetahuan. Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwa ketika kita ingin trading forex, pasti, ya pasti membutuhkan modal. Kenapa di dalam judul Andrew jelaskan kita bisa trading forex tanpa menggunakan modal? Karena modalnya kita menggunakan dengan pinjaman, plafon yang ada di dalam kartu kredit kita. Dengan catatan, kartu kredit kalian harus punya limit di atas 15 juta. Jadi, kalau misalnya teman-teman tidak punya kartu kredit, atau teman-teman punya kartu kredit tapi limitnya di bawah 15 juta, ya Andrew sarankan teman-teman skip dulu. Atau teman-teman ya nonton, tapi sebagai pengetahuan aja. Nanti saat-saat teman-teman sudah memenuhi syarat, teman-teman bisa gunakan strategi ini, ide ini untuk trading teman-teman. Dan apa yang du-share ini adalah cara yang legal dan cara yang sah. Kita tidak melakukan fraud. Silahkan teman-teman perhatikan, Andrew akan mulai menulis di depan. Jadi syarat yang pertama adalah kita harus memiliki, ya satu, ya tahapan pertama, buka account. Buka account. Nah, kalau kita buka account, teman-teman bebas. Teman-teman mau buka accountnya di MetaTrader 4 boleh, di MetaTrader 5 boleh, mau broker lokal boleh, yang under BAPT, atau broker yang internasional juga boleh. Accountnya bebas. Yang kedua, teman-teman harus memiliki dua adalah kartu kredit. Nah, kalau kita bicara tentang kartu kredit, pasti teman-teman tahu kartu kredit merupakan kartu yang bisa memberikan kita pinjaman. Sekarang, Andrew tanya, biasanya kalau teman-teman gunakan kartu kredit untuk apa? Untuk shopping, untuk beli gadget, untuk beli makanan, untuk diskon di restoran, pasti untuk itu, ya. Nah, kali ini kita akan menggunakan modal dari kartu kredit ini untuk trading, untuk modal trading. Nah, Andrew akan jelaskan dulu kenapa Andrew menjelaskan kita menggunakan modal dari kartu kredit. Sekarang, Andrew jelaskan dulu fungsi dari kartu kredit, ya. Jadi, kartu kredit ini adalah fungsinya adalah untuk memberikan kita lafon atau pinjaman. Nah, pinjamannya itu biasanya, besarannya itu disebut dengan limit, relatif. Ada yang teman-teman limitnya 10 juta, ada yang 5 juta, ada yang 50 juta, ya, relatif. Tapi di sini, Andrew akan memberikan syarat, teman-teman harus punya limit di atas 15 juta. Which is, itu sama dengan adalah 1000 dolar. Nah, saran Andrew, apabila teman-teman memiliki kartu kredit yang di atas 15 juta, teman-teman jangan gunakan dengan hal-hal yang konsumtif. Misalnya, teman-teman gunakan untuk beli gadget, teman-teman gunakan untuk shopping, ya, beli baju, teman-teman gunakan untuk makan, ya, teman-teman gunakan untuk apalagi yang bersifat konsumtif, lah. Andrew sarankan, teman-teman gunakan sesuatu, pinjaman dari kartu kredit ini, gunakan untuk sesuatu yang berproduktif. Ya, lebih bagus lagi kalau teman-teman misalnya punya kartu kredit banyak. Ya, lebih bagus lagi, mungkin yang satu kartu kredit untuk hal-hal yang konsumtif, rekreasi, dan lainnya, gitu ya. Tapi di satu sisi, teman-teman punya satu kartu kredit lagi yang memang digunakan untuk hal-hal yang produktif. Contohnya seperti trading ini. Ketika kita sudah memiliki kartu kredit, di sini Andrew tulis, ya, harus, ya, lebih besar dari 15 juta. Atau 1000 dolar. Limitnya, ya, ini limitnya. Jadi, harus lebih besar daripada 15 juta limitnya, teman-teman. Lalu, langkah yang selanjutnya adalah, teman-teman harus perhatikan, yang teman-teman harus perhatikan dari kartu kredit ini, pertama adalah cetak tagihan. Kapan tanggal cetak tagihan? Misalkan Andrew punya, ya. Misalkan Andrew punya tanggal cetak tagihan adalah setiap tanggal 20, tanggal 20, ya, sekitar tanggal 20 setiap bulan. Nah, ini teman-teman harus perhatikan tanggal cetak tagihan. Lalu, yang kedua adalah jatuh tempo. Nah, teman-teman harus perhatikan dua tanggal ini dulu. Kapan tanggal cetak tagihan dan jatuh tempo? Biasanya jatuh temponya itu biasanya, ya. Biasanya itu 10 hari setelah tanggal 20, setelah tanggal cetak tagihan. Berarti kalau misalnya teman-teman cetak tagihannya adalah tanggal 20, maka biasanya jatuh temponya adalah tanggal 1. Atau ada juga yang tanggal 5 di bulan berikutnya. Ya, teman-teman harus perhatikan. Pasti di dalam surat kartu kredit itu ada. Ya, teman-teman harus perhatikan dua tanggal ini. Sekarang, strateginya adalah ketika kita membuka akaun. Ya, ini masuk nomor 3 ya. Masuk nomor 3. Endo, gini ya. Ini nomor 3, langsung nomor 3 di sini. Ketika kita membuka akaun, pasti kita harus deposit. Karena kita tidak bisa trading tanpa atau sebelum melakukan deposit. Jadi, yang kita lakukan adalah kita harus melakukan deposit. Nah, depositnya dengan apa? Nah, depositnya. Ya, ini deposit. Dengan kartu kredit. Nah, ya. Ya, kok harus dengan kartu kredit? Ya, iya. Karena kan teman-teman mau trading tanpa modal. Jadi, modalnya itu kita gunakan plafon yang diberikan oleh kartu kredit. Banyak ya broker yang menyediakan deposit dengan kartu kredit, teman-teman. Jadi, ketika teman-teman sudah deposit, masuklah deposit itu ke dalam account. Nah, account ya. Sering perhatikan biasanya hanya dalam waktu kurang dari satu jam kok. Kalau teman-teman deposit dengan kartu kredit, langsung saldonya masuk ke dalam account. Kalau accountnya sudah jadi, accountnya sudah diisi dengan modal, sekarang tahapan selanjutnya adalah bagaimana cara membuat account itu profit. Misalkan, kita deposit di sini adalah tanggal 1, ya. Tanggal jatuh tempo. Di mana jatuh tempo berarti kan harus, tagihannya harus 0, ya. Nah, berarti kita deposit setelah tanggal atau mendekati jatuh tempo. Ya, kita deposit. Berarti kita memiliki waktu, ini kita buat profit, adalah 20 hari kira-kira. Ya, 20 hari ini gross, ya. Karena kan kepotong satu minggu. Jadi, bagaimana cara kita membuat profit? Ya, bagaimana cara kita trading? Ingat ya, harus profit. Kalau nggak profit, ya jangan. Harus profit. Bagaimana cara kalian bisa membuat profit dalam waktu 20 hari? Tentukan target profitnya berapa. Ya, nggak usah muluk-muluk juga. Teman-teman, jangan muluk-muluk. Oh, saya mau dalam 20 hari profitnya mau 100%. Saya mau 20 hari profitnya mau 200%. Jangan muluk-muluk, ya. Jangan muluk-muluk. Simple aja. Dalam 20 hari, berapa yang teman-teman bisa hasilkan? Pertanyaan entry itu. Kalau dengan modal seribu, teman-teman bisa profit misalkan 10% saja. Berarti, akun teman-teman dalam 20 hari menjadi $1.100. Ini kecil sekali. Tetapi, apabila teman-teman bisa profit 30% dalam 20 hari, berarti dalam waktu 20 hari, dari modal seribu menjadi $1.300. Ya. Nah, tetapi catatannya adalah, kalau seandainya teman-teman tidak bisa profit, tidak bisa trading dengan profit, maka yang disarankan adalah menggunakan software. Ya, dalam hal ini, Andrew menawarkan untuk menggunakan software trading otomatis. Nggak harus punya Andrew. Teman-teman boleh cari. Ada nggak software yang bisa trading, yang dalam 20 hari bisa profit 10 sampai, ya, unlimited lah. Yang penting harus profit. Dan itu kan bisa di-backtest. Walaupun memang selalu ada risiko, teman-teman. Jadi, strategi ini bukanlah strategi yang tanpa risiko. Tetap ada risiko, tetapi risikonya itu kita bisa perhitungkan. Dengan cara apa? Dengan cara backtest. Nah, jadi catatannya ingat, kuncinya adalah teman-teman dalam waktu 20 hari harus profit. Harus bisa profit minimal 10% atau di atasnya. Andrew sudah hitungkan dalam waktu 20 hari kalau 10%. Berarti teman-teman dari 1.000 menjadi 1.100. Tapi kalau teman-teman bisa profit 30% dalam 20 hari, berarti dari 1.000 menjadi 1.300. Berarti sekarang kita akan masuk ke dalam tanggal 20 ini tadi ya. Berarti ketika tanggal 20, di sini kita akan masuk ke dalam tanggal cetak tagihan. Misalkan dalam waktu 20 hari, contoh aja dalam waktu 20 hari teman-teman bisa profit 30%. Artinya, dari modal 1.000, sekarang modal kita, equity kita menjadi 1.300. Oke? Paham ya? Jadi 1.300. Nah, begitu tanggal cetak tagihan, kita lakukan WD. WD-nya berapa? WD-nya adalah withdrawal aja, 1.000. Nah, berarti di sini kita akan kurangin 1.000, teman-teman. Berarti di dalam account tersebut akan tersisa di sini sama dengan 300 dolar. Nah, inilah yang menjadi keuntungan kita. Berarti dalam waktu 20 hari, kita bisa profit 300 dolar tanpa modal. Modalnya adalah pinjaman dari kartu kredit. Nah, ketika kita WD, dan ini masuk ke dalam kartu kredit kita, apakah kita dikenakan bunga? Jawabannya tidak. Nah, paham ya? Jadi kita memanfaatkan apa pinjaman kartu kredit itu untuk hal yang produktif. Jadi ketika jatuh cetak tagihan, kita langsung withdrawal, masukin ke dalam kartu kredit, berarti kan begitu jatuh tempo, tagihan kita adalah 0. Setuju ya? Tagihan kita berarti 0. Ini tagihan. Berarti tanggal 1, tanggal 1 bulan berikut. Tagihan kita sama dengan 0. Berarti kita tidak dikenakan bunga. Tapi keuntungan kita adalah kita mendapatkan 300 ini. Ini sebagai profit kita. Ini targetnya. Oke? Jadi setelah tanggal 1, begitu kita cek di dalam kita punya statement, kan sekarang kalau untuk cek tagihan, kita bisa lewat handphone, atau misalnya kita bisa kita telepon ke call centernya. Begitu tagihan kita 0, karena memang kita sudah kembalikan uangnya dari withdrawal ini, lalu kita mulai lagi. Deposit lagi. Mulai lagi berarti nanti masuk ke nomor 3. Kita ulangi lagi di sini, teman-teman. Nah, kita deposit lagi. Oke? Depositnya dari mana? Dari 1.000 dolar itu dari kartu kredit. Berarti equity kita berapa? Pada saat di sini. Equity kita berarti menjadi 1.300. Equity kita menjadi 1.300. Misalkan, kita trading lagi. Selama 20 hari, kita bisa profit 30%. 1.300 ditambah 30%. Berarti nanti tanggal 20 bulan berikutnya, kita sudah ceritakan ini bulan kedua ya, berarti equity kita akan menjadi 1.300 ditambah 3.90. Oke? Nah, berarti equity kita menjadi 1.690. Nah, ini jatuh tempo lagi di tanggal 20 nih. Ini cetak tagihan dong. Cetak tagihan kan? Nah, udah tanggal 20 kan? Ya sudah. Kita melakukan WD lagi. Di sini kita WD lagi. WD-nya berapa? Ya, bebas. Boleh. 1.300.000 boleh. Ya kan? Berarti nanti kalau sudah WD, maka sisanya akan menjadi equity kita 6.90. Bersih. Tanpa modal. Hanya dengan bermodalkan kartu kredit. Dan kartu kredit kita tidak kena bunga. Ya, paham ya? Sampai sini ya, teman-teman ya? Kita lakukan begitu terus. Berulang-ulang. Ya, berulang-ulang kita lakukan. Sampai teman-teman rasa cukup, ya sudah. Ininya boleh di WD. Kalau teman-teman rasa ini cukup ya WD. Ya, WD juga boleh. Ini WD juga boleh. Ya. Atau teman-teman mau lanjutkan lagi? Boleh. Ya, lanjut lagi juga boleh. Ya, jadi itu kita lakukan. Berulang-ulang setiap bulan. Lanjut terus. Ya. Sampai teman-teman. Ya, sampai teman-teman cukup lah. Karena kan cukup. Cukup itu relatif. Beda-beda ya, teman-teman ya. Jadi itu caranya. Sekarang pertanyaannya adalah. Ini kan kita cerita dengan catatan teman-teman bisa bikin profit. Makanya Endo bilang, kalau teman-teman nggak bisa bikin profit, Endo sarankan menggunakan software. Endo bisa tunjukin lah. Dalam waktu sebulan kita bisa profit 10-30%. Bahkan lebih kita bisa tunjukin. Sekarang resikonya ada nggak? Tetap ada. Jadi bukannya tanpa resiko. Resikonya gimana? Ya, resikonya adalah ketika tanggal 20. Ya, ketika tanggal 20, ternyata accountnya belum profit. Atau ternyata accountnya minus. Atau ternyata accountnya masih floating. Kalau gitu, teman-teman tinggal tunggu. Dari tanggal 20 di sini sampai tanggal jatuh tempo. Tunggu di situ. Perhatikan. Kalau memang ada profit dikit, tutup. Tapi kalau sampai resiko terburuk adalah sampai tanggal jatuh tempo. Accountnya belum bisa diwithdrawal. Atau masih floating. Atau masih minus. Ya, terpaksa resikonya adalah teman-teman harus bayar kartu kredit itu dengan uang cash tabungan kalian. Tetapi kan itu adalah uang yang sebenarnya kita pinjam. Jadi resikonya kita masukin ke dalam equity trading. Lalu tagihan kartu kreditnya kita bayar dengan tabungan. Daripada teman-teman tiap bulan bayar kartu kredit hanya untuk kegiatan yang konsumtif. Itu adalah salah satu strategi cara bagaimana kita menggunakan kartu kredit untuk trading secara produktif. Jadi janganlah hanya kita menggunakan kartu kredit hanya untuk makan-makan, beli handphone. Ya boleh, satu sekali-sekali. Tapi yang benar adalah teman-teman kalau mau konsumtif ambilnya dari sini. Ambilnya dari profit. Nah, kalau profitnya teman-teman pakai untuk ya beli handphone kah? Mau makan-makan kah? Mau beli baju? Mau shopping? Boleh! Jangan modalnya digunakan untuk hal-hal yang konsumtif. Jadi modalnya kita gunakan untuk hal-hal yang produktif dulu. Profitnya barulah kita gunakan untuk hal-hal yang konsumtif. Sekali lagi, yang ditegaskan hal ini legal, tidak menyalahi aturan. Sama seperti kalau teman-teman menggunakan kartu kredit, teman-teman tidak pernah telat bayar, teman-teman tidak pernah terlambat bayar tagihan yang nggak kena bunga. Kita juga bisa menggunakan cara ini. Kita menggunakan waktu yang diberikan oleh kartu kredit untuk trading dengan catatan harus profit. Targetnya tadi Andrew sudah bilang di sini ya. 10% saja. 10% atau 30% lebih bagus, lebih juga boleh. Tetapi, kalau teman-teman tidak bisa melakukan yang ini, nah, teman-teman silakan hubungi Andrew. Andrew akan kasih tahu bagaimana probability untuk kita bisa profit dalam waktu satu bulan minima. Kita bisa profit 10% dan mudah-mudahan kalau market mendukung bisa lebih. Tentunya ini bukan fixed income, bukan sesuatu yang pasti. Semuanya itu adalah real transaksi dan ini kita legal. Intinya kita memanfaatkan pinjaman dari kartu kredit untuk kita masukkan menjadi equity dari trading. Nah, jadi itu yang Andrew mau sampaikan. Semoga teman-teman bisa nangkep apa yang Andrew maksud. Dan sekali lagi, teman-teman harus pahami juga resikonya karena Andrew tidak menjelaskan sesuatu yang tanpa resiko. Resikonya ada. Tadi Andrew sudah dijelaskan apabila ternyata begitu jatuh tempo, kita belum bisa withdrawal, ya sudah, teman-teman harus ambil dari tabungan bayar kartu kredit itu. Itu resikonya. Tapi probability-nya untuk benar itu tinggi sekali. Untuk profit itu tinggi sekali. Jadi, itu adalah yang yang saya mau sampaikan. Silahkan teman-teman cerna nonton berulang-ulang video ini. Jika rasa teman-teman masuk akal, bisa dijalankan, silahkan jalankan. Tetapi apabila teman-teman tidak bisa menjalankan dan teman-teman tidak masuk akal, skip saja video ini. Buat teman-teman yang butuh bantuan untuk menjalankan strategi ini, silahkan hubungi Andrew. Andrew akan penjelas lagi, strategi trading ini bermodalkan kartu kredit. Ingat ya, kita bisa deposit dengan menggunakan kartu kredit. Intinya kita deposit menggunakan kartu kredit, kita mendapatkan profit, dan modalnya atau modal awalnya kita akan withdrawal dari kartu kredit itu tadi. Dan sedisi dari profitnya manfaatkan menjadi keuntungan kita. Itu saja yang saya mau sampaikan. Semoga teman-teman paham. Akhirnya kita sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, tips trading lainnya, live streaming lainnya. Salam Profits!